Pengelima Kodam 3 Silewangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto meminta bantuan badan legislatif DPR Republik Indonesia terkait gulung tikarnya 36.000 peternak ayam di Ciamis. Menurut pengendam hal tersebut karena usaha ayam mulai dari hulu kehilir dikuasai satu korporasi atau pengusaha. Dikuasainya bidang usaha dari hulu kehilir oleh satu korporasi menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat. Pangdam 3 Silewangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto menyatakan dirinya sempat menerima aspirasi dari seorang pengusaha ayam di Ciamis mengenai setidaknya 36.000 peternak ayam kecil yang gulung tikar. Menurut Pangdam hal tersebut karena usaha ayam dari hulu kehilir mulai dari bibit ayam hingga pemasaran dikuasai satu korporasi atau pengusaha. Dirinya pun meminta bantuan badan legislatif DPR RI untuk mengatasi hal tersebut. Saya kemarin dengan Ciamis, ada seorang pengusaha ternak ayam yang menurut, ya karena tadi yang disampaikan juga benar-benar ada, dari hulu sampai pulih itu kuasai satu korporasi saja. Sehingga mereka keselitian, akhirnya sebanyak juga penerbangan yang menjadikan, yang dulunya menganggap dari Bapak-Bapak, akhirnya dia harus gulung tikar. Ini mungkin perlukan buat dari Bapak-Bapak semuanya, Bapak-Bapak semuanya, untuk yang mungkin ada di bagi jaman semuanya, dari dulu sampai pulih itu masih satu korporasi saja. Kasianannya, nah masyarakat, saya lihat, ya mengurut, ya termasuk Pak Haji ini tadi yang saya sampaikan. Praktek, nonopoli, dan banyaknya kartel perdagangan telah terjadi di Indonesia sejak lama. Hal tersebut membuat kondisi perekonomian menjadi tidak sehat, salah satunya gulung tikarnya pengusaha kecil. Budi Hartati, Bandung TV